Intro Penyanyi Ariel Noah melulu digosipkan dengan sejumlah wanita. Salah satunya yakni dengan bunga citra lestari, BCL, yang juga sahabat Ariel Noah. Ariel dan BCL digadang-gadang memiliki keseraisian yang sempurna. Opini ini dimunculkan publik karena kemistri keduanya saat berduet di atas panggung. Namun demikian, seorang ahli tarot malah menyebut rumah tangga BCL tidak berjalan baik jika menikahi Ariel Noah. Sosok yang mengatakannya adalah ahli tarot Denny Darko. Secara mengejutkan, Denny menyebut akan muncul orang ketiga yang mengusik mereka jika keduanya menikah. Seperti diketahui, belakangan BCL dan Ariel Noah memiliki segudang penggemar yang menjodohkan keduanya. BCL ini tipikal wanita ibu rumah tangga, dia bisa merumat dan merawat, Ujar Denny, dilansir dari YouTube Denny Darko, Selasa, tanggal 25 Mei tahun 2021. Sepertinya dengan ini semua akan menjadi penyembuh atas keplayboyan seorang Bang Boril. Denny mengatakan, kelak ketika Ariel sudah menikah, para wanita akan tetap mencoba masuk ke rumah tangganya. Tak dapat dipungkiri akan ada orang ketiga, terutama wanita yang akan masuk ke hubungan mereka, klaim Denny. Magnet Ariel Noah ini memang terlalu kuat untuk dibendung bahkan oleh tali pernikahan sekalipun. Denny menyebut, bukan hanya jika menikahi BCL, dengan wanita siapapun Ariel masih akan terus terlihat mempesona di mata wanita lain. Cuma ya memang ini akan terus terjadi dengan siapapun dia akan menikah dan dengan kondisi apapun pernikahannya. Meski begitu, Denny menegaskan, hal itu bukan artinya Ariel adalah pria tak setia. Bukan dia tidak setia, tapi gangguan-gangguan wanita lain yang ingin merebut Ariel ini akan terus ada sepanjang pernikahannya, tandasnya. Meski demikian, perlu diingat bahwa Ramalan hanyalah prediksi yang kebenarannya belum dapat dibuktikan. Nah menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju, kalau Ariel Noah dan BCL jadian? Kalau setuju tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa subscribe channel ini, jika kalian suka dengan video ini.